Assalamualaikum Wr. Wb Pertanakan, nama saya Nurma dan Insya Harimukti NIM 181-091-232-0034 dari Program Sati Keseluruh Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Samulmang Kurat Di pembahasan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai materi tentang ejaan dan kalimat efektif Langsung saja, yang pertama yaitu ejaan Ejaan adalah seperangkat kaidah, aturan atau ketentuan yang mengatur perlambangan bunyi bahasa termasuk bagaimana menggunakan tanda baca Nah, fungsi ejaan sangatlah penting yaitu sebagai landasan pembakuan tata bahasa sebagai landasan pembakuan kosa kata dan peristilahan serta sebagai penyaring penetrasi unusur bahasa asing Buku yang membahas lebih dalam tentang ejaan adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disipunakan atau EYD Dengan pedoman tersebut, kita sendiri bisa dikategorikan penulis yang santun Mau tak mau, kita mesti tunduk pada kaidah EYD Contoh, bagaimana penulisan daku Stragic planning atau Stragic planning, berburuk miring atau tidak Berikut ini, kekacauan ejaan yang masih saja dilakukan orang sehingga datang ini Masalah penulisan kata depan Di, ke, dan dari Fungsi kata depan ini menyatakan arah atau menunjukkan tempat Khusus kata depan di dan ke, cara penulisannya pun harus dipisah dari kata yang mengikutinya Kedua, masalah penulisan gabungan kata Masalah banyak di antara kita yang belum mengetahui dan memahami bahwa gabungan kata alias kata majemuk harus ditulis terpisah Contoh, kerjasama Kambing hitam, ibu kota, lipat ganda, atau bulu tangkis Namun, jika gabungan kata ini kebetulan mendapat awalan dan akhiran sekaligus Penulisannya harus dirangkaikan Contoh, pahwali kota mengambing hitamkan aparatnya dalam soal pengamanan banjir Ketiga, masalah penulisan singkatan dan akronim Singkatan adalah kependekan huruf atau gabungan huruf Wujudnya berupa gabungan huruf awal suatu kata Cara penulisannya dengan menggunakan huruf kapita dan tidak dikuti tanda titik Contoh, DPR, MPR, ATP Sedangkan akronim adalah kependekan yang berwujud gabungan huruf awal atau gabungan suku ataupun gabungan keduanya Contoh, PEMDA, POLRI, POSYANDU Cara-cara pembentukan akronim yaitu jumlah suku katanya hendaknya tidak melebihi jumlah suku kata yang lazim dalam bahasa Indonesia Dan akronim dibentuk dengan mengindahkan keserasian vokal dan konsonan yang sesuai dengan pola kata yang lazim dalam bahasa Indonesia Kemudian keempat, masalah penulisan unsur serapan dan penggunaan kata asing Unsur serapan adalah unsur asing yang berasal dari bahasa asing atau bahasa daerah yang dipungut dan diserap ke dalam bahasa Indonesia Nah, wujud unsur ini berupa imbuhan, kosa kata, atau perselisian Kemudian kita lanjutkan mengenai kalimat efektif Kalimat efektif disusun sebagai upaya untuk menghindarkan kesalahpahaman antar pihak yang terlibat dalam percaya Nah, dalam hal ini adalah penulisan pembaca Jika apa yang ditulis oleh penulis dimaknai secara berbeda oleh pembaca ketika membacanya Maka pesan dalam bentuk kalimat tulis bisa dipastikan tidak disusun dalam kalimat efektif Untuk menghindari kesalahpahaman antara penulis dan pembaca Penting juga untuk memperhatikan kalimat yang disusun dengan logis Kalimat efektif mempunyai beberapa karakteristik yaitu Ketuhan, keutuhan, atau kesatuan, kesejajaran, pempokusan, dan penghematan Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut dari masing-masing karakter kalimat efektif tersebut Yang pertama tadi, keutuhan atau kesatuan Keutuhan atau kesatuan adalah terdapatnya satu ide pokok dengan sebuah kalimat Nah, dengan satu ide pokok boleh panjang atau pendek Menggabungkan lebih dari satu kesatuan Bahkan dapat mempertentangkan satu dengan lainnya Asalkan ide atau gagasan kalimatnya tunggal Penulis tidak boleh menggabungkan dua kesatuan gagasan Yang tidak memiliki relasi sama sekali ke dalam sebuah kalimat Perhatikan contoh di bawah ini Persyarat demokrasi adalah terselenggaranya pemilihan umum yang jujur dan adil Nah, itu tadi contoh dari keutuhan atau kesatuan Kemudian, kepaduan Kepaduan adalah relasi yang padu antara unsur-unsur pembentuk kalimat Yaitu perasa, kelousa, serta tanda baca yang membentuk subjek, predikat objek, pelengkap, serta keterangan dalam kalimat Kemudian, kesejajaran Kesejajaran adalah terdapatnya unsur-unsur yang sama Sederajatnya, sama pola dan susunan kata dan perasa yang dipakai dalam kalimat Contohnya, internet telah melahirkan media baru generasi 2.0 Yang interatif seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan Pat Kemudian, pefokusan Kefokusan adalah suatu perlakuan khusus pada bagian kalimat sehingga berpengaruh terhadap makna kalimat secara keseluruhan Cara yang dipakai untuk memberi perlakuan khusus pada kata-kata tertentu Bisa dilakukan dengan beberapa metode Yaitu dengan meletakkan kata yang ditonjolkan di awal kalimat Dengan melakukan pengulangan kata atau repetisi Dengan melakukan pengontrasan kata kunci Dengan menggunakan partikel atau penegas Contohnya, purse harus dijamin kemerdekannya Karena purse adalah pilar keempat demokrasi di samping eksekutif, legislatif, dan yudikatif Kemudian, penghematan Penghematan adalah menghindari penekanan kata yang tidak perlu Hemat dalam hal ini tidak berarti harus menghilangkan kata-kata yang dapat memperjelas artikel 5 Hemat yang dimaksudkan di sini adalah ekonomis Tidak memakai kata yang mubazir Tidak mengulang-ulang subjek Tidak menjamakan Menjamakan kata-kata yang memang sudah berbentuk jama Dengan demikian, penghematan ini berarti Kata-kata yang menyusun kalimat menjadi padat berisi Contohnya, para anak-anak murid-murid seolah mengikuti upacara hari kemerdekaan Nah, dengan prinsip penghematan kita bisa menggunakannya sebagai berikut Contohnya, anak-anak murid sekolah mengikuti upacara hari kemerdekaan Nah, hal tersebut lebih menghemat kata-kata dari yang saya contohkan di awal tadi Kemudian, ada pun batasan kalimat Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud tulisan atau tulisan Yang mengungkapkan pikiran yang utuh dalam wujud tulisan Kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut Diselah jendah dan diakhiri dengan intonasi akhir yang diikuti oleh kesenyapan yang mencegah terjadinya perpaduan Ataupun asimilasi bunyi, ataupun proses ponologi selainnya Dalam wujud tulisan berhurup latin Kalimat dimulai dengan huruf kapita dan diakhiri dengan tanda titik Tanda tanya atau tanda seru Sementara itu, di dalamnya disertakan pula berbagai tanda baca Seperti koma, titik dua, tanda pisah, dan spasi Tanda titik, tanya, dan seru sepadan dengan intonasi akhir Sedangkan yang lain, sepadan dengan jida Sepasi yang mengikuti tanda titik, tanya, dan seru melambangkan kesenyapan Kemudian, tuturan kalimat yang betul dan efektif Untuk dapat mencapai keefektifan, suatu kalimat harus memenuhi syarat berikut Yang pertama, kesepadanan Yang dimaksud dengan kesepadanan ialah keseimbangan antara pikiran atau gagasan Dan struktur bahasa yang dipakai Kesepadanan kalimat ini diperhatikan oleh kesatuan gagasan yang kompak Dan kepaduan pikiran yang baik Ketidakjelasan subjek atau predikat suatu kalimat tentu saja membuat kalimat itu tidak efektif Nah, kejelasan subjek dan predikat suatu kalimat dapat dilakukan dengan menghindarkan pemakaian kata depan di Dalam bagi, 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 bagi semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah Nah, itu adalah kalimat yang salah Yang benarnya, semua mahasiswa perguruan tinggi ini harus membayar uang kuliah Kemudian, keparalelan Yang dimaksud dengan keparalelan adalah kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan nomina, bentuk kedua juga menggunakan nomina Kalau bentuk pertama menggunakan verba, bentuk kedua juga menggunakan verba Contohnya, harga minyak dibekukan atas kenaikan secara luas Tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok Memasang penerangan, pengujian sistem, pembagian air, dan pengaturan tata ruang Kemudian, kita lanjutkan ketegasan Yang dimaksud dengan ketegasan atau penekanan ialah suatu perlakuan penonjolan pada ide pokok Dalam sebuah kalimat, ada ide yang perlu ditonjolkan Nah, kalimat itu memberikan penekanan atau penegasan pada penonjolan itu Ada berbagai cara untuk membentuk penekanan dalam kalimat Meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat atau di ala kalimat Contohnya, presiden mengharapkan agar rakyat membangun bangsa dan negara ini dengan kemampuan yang ada pada dirinya Penekanannya ialah presiden mengharapkan Kemudian, kita lanjutkan kehematan Yang dimaksud dengan kehematan dalam kalimat efektif adalah Hemat mempergunakan kata perasa atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu Kehematan tidak berarti harus menghilangkan kata-kata yang dapat menambah kejelasan kalimat Penghematan di sini mempunyai arti penghematan terhadap kata yang memang tidak diperlukan Sejauh tidak menyalahi kaedah tata bahasa Ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan Penghematan dapat dilakukan dengan cara menghilangkan pengurangan subjek Dan kemudian, perhatikan contoh berikut ini Karena ia tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu Hadirin serentak berdiri setelah mereka mengetahui bahwa presiden datang Perbaikan kalimat itu adalah sebagai berikut Karena tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu Hadirin serentak berdiri setelah mengetahui bahwa presiden datang Kemudian, kita lanjutkan kecermatan Yang dimaksud dengan cermat adalah bahwa kalimat itu tidak menimbulkan tafsiran ganda Dan tepat dalam pilihan kata Perhatikan kalimat berikut, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah Kalimat A memiliki makna gandai Itu siapa yang terkenal, mahasiswa, atau perguruan tinggi Kemudian, berbahasa pada hakikatnya merupakan kegiatan menyusun kalimat Usaha membuat kalimat yang benar dan pengetahuan mengenai jenis-jenis kesalahan kalimat Merupakan pengetahuan yang tidak dapat diabaikan Berikut ini faktor-faktornya Ejaan adalah cara-cara yang digunakan untuk mengujudkan bahasa dalam bentuk tulisan Contoh, ibu sudah pergi Ibu sudah pergi tanda tanya Kedua kalimat di atas walaupun terdiri dari atas kata-kata yang sama Keduanya memiliki maksud berbeda Karena perbedaan tanda ejaan yang digunakan Kemudian Kata Setelah ejaan, faktor lain yang dapat menyebabkan kesalahan kalimat adalah kata Kata mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu bahasa Karena kata menjadi unsur utama pembangun sebuah kalimat Baik buruknya seseorang dapat dilihat cara kemahiran dan kecermatannya dalam memilih kata Kata dapat menyebabkan suatu kalimat salah apabila kata tersebut Yang pertama Disebabkan oleh kesalahan bentuk kata Menurut bentuknya, kata dapat dibadakan atas kata dasar dan kata jadian atau kata turunan Kesalahan yang sering terjadi akibat perubahan dari kata dasar yang tidak tepat dapat menyebabkan terjadinya perubahan pengertian yang tidak digendaki Contohnya Saya mendengarkan sudah hampir 2 bulan ia dirawat di rumah sakit Bandingkan dengan yang ini Saya mendengar sudah hampir 2 bulan ia dirawat di rumah sakit Nah Kemudian Kalimat salah yang disebabkan oleh kesalahan arti kata Fungsi kalimat yang paling utama ialah untuk menyampaikan ide atau gagasan Kalimat yang dibangun oleh kata-kata yang mengandung makna atau arti dengan demikian Tampak jelaslah arti penting pemilihan kata yang mendukung pengertian sebagaimana dimaksudkan oleh pembicara atau penulis Contohnya Saya sampaikan terima kasih kepada pengencara yang telah memberikan kesempatan berbicara kepada saya Kalimat tadi tidak efektif karena banyak Kata-kata yang sangat berlebihan Nah kemudian Kita lanjutkan Kalimat salah yang disebabkan oleh kesalahan kalimat fungsi kata Setiap kata pada suatu kalimat pasti memiliki fungsi Apabila dalam suatu kalimat terdapat suatu kalimat yang tidak berfungsi Sesuai dengan jenisnya Maka jelas kalimat itu salah Contoh Bagi yang tidak berkepentingan dilarang masuk Nah kemudian kalimat yang salah disebabkan oleh kata yang salah Susunannya bahasa Indonesia mempunyai aturan cara menyusun kata Yang diterangkan diletakkan di depan Sedang yang menerangkan diletakkan di belakang Dikana dengan hukum D Untuk menyatakan milik cukup dengan menjajarkan benda yang dimiliki dengan benda yang memiliki Dan hubungan antar kata prinsipnya bersifat sintetis Contoh Menurut kabar yang saya dengar Ia akan datang hari ini Seharusnya menurut kabar yang saya dengar Ia akan datang hari ini Mungkin Selanjutnya yaitu logika Dalam pembuatan kalimat harus dapat diterima akal atau logis Kalimat logis adalah kalimat yang sesuai dengan keidah berpikir yang benar Sehingga tidak mengandung kerancuan di dalamnya Contoh Penjopet itu berhasil ditangkap oleh polisi Bandingkan dengan kalimat berikut Polisi itu berhasil menangkap penjopet itu Kemudian Kesalahan dalam menyusun kalimat efektif dan pembetulannya Yang pertama Pleonastis Pleonastis atau pleonasma adalah pemakaian kata yang membazir atau berlebihan Yang sebenarnya tidak perlu Contoh Banyak tombol-tombol yang dapat Anda gunakan Kemudian Kontaminasi Contoh kalimat yang mengandung kesalahan Kontaminasi dapat kita lihat pada kalimat berikut ini Fitur terbarunya Ada Photoshop ini Lebih menarik Dan bervariasi Kemudian Salah peminang kata Peminang kata Contohnya Saya mengetahui kalau ia kecewa Seharusnya Saya mengetahui bahwa ia kecewa Salah nalar Contoh Itu Bola gagal masuk gawang Seharusnya bola tidak masuk gawang Kemudian Pengaruh bahasa asing Atau daerah Atau interferensi Bahasa asing Contohnya Saya tinggal di Semarang Dimana ibu saya bekerja Kalimat ini bisa menjadikan pengaruh bahasa Inggris Terjemahan kalimat berikut I live in Semarang Where my mother was Dalam bahasa Indonesia Sebaiknya Kalimat tersebut menjadi Saya tinggal di Semarang Tempat ibu saya bekerja Bahasa daerah Contohnya Anak-anak sudah pada datang Dalam bahasa Indonesia Yang baik adalah Anak-anak sudah datang Kemudian kata depan Yang tidak perlu Seringkali kita membuat kalimat Yang mengandung kata depan Yang tidak perlu Seperti Berikut Di program ini Menyediakan berbagai fitur terbaru Agar menjadi efektif Sebaiknya kata menghilangkan Kata depan di Sehingga kalimatnya menjadi Program ini Menjadikan berbagai fitur terbaru Contoh kalimat efektif Contohnya Bagi semua mahasiswa Perguruan tinggi ini Harus membayar uang kuliah Itu tidak efektif Contohnya semua mahasiswa Perguruan tinggi ini Harus membayar uang kuliah Nah Mungkin itu saja Yang dapat saya sampaikan Salah dilap Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh